Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Pambespori, memenuhi janjinya untuk buka-bukaan dalam kasus Joko Chandra. Belum sepenuhnya terbuka, tetapi informasi-informasi dari Napoleon mulai menarik untuk ditindaklanjuti. Saat menjadi saksi dengan terdakwa Tommy Sumardi, Napoleon mulai membawa nama kabar eskrim Komjen Sikit Listio Wibowo dan juga Wakil Ketua DPR Aziz Samsuddin. Dalam kesaksianya, Napoleon mengatakan sempat berkomunikasi dengan Aziz Samsuddin menggunakan telepon genggam milik Tommy Sumardi. dikutip oleh media atas kesaksian Napoleon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aziz. Eh, Bang, apa kabar? Baik, Pak Aziz saya sampaikan ini di hadapan saya ada datang Pak Haji Tommy Sumardi dengan maksud tujuan ingin mengecek status red notice. Mohon petunjuk dan arahan Pak. Pak, silakan saja Pak Napoleon. Baik, kemudian telepon ditutup, saya serahkan kembali menggunakan nomor ponsel milik terdakwa Tommy Sumardi. Itulah sepenggal kesaksian dari Napoleon yang tentunya harus ditelusuri lebih jauh dan harus dikonfirmasikan kepada Aziz Samsuddin apakah betul ada komunikasi antara Napoleon dengan Aziz Samsuddin dengan menggunakan telepon dari Tommy Sumardi. Kasus Joko Chandra adalah kasus yang besar melibatkan banyak penegaan hukum, melibatkan banyak politisi sehingga kasus ini betul-betul kasus yang menarik perhatian publik. Kesaksian-kesaksian dari Napoleon tentunya menjadi titik masuk untuk membongkar jaringan mafia yang selama ini ada di penegaan hukum termasuk juga di jalur politik. Dalam mewawancara dengan Aiman di Kompas TV, Napoleon juga mengungkapkan kekecewaannya karena ia merasa dizolimi, karena ia merasa dikorbankan dalam konteks rivalitas persaingan di tubuh Polri dan juga terungkap adanya tidak pidana lain yang coba ditutupi dengan kasus Napoleon. Napoleon merasa dimasukkan dalam sel bersama dengan kasus-kasus terdakwa, kasus narkotika termasuk juga dengan Maria Pauline Lumawa. Maria Pauline Lumawa adalah buronan kasus perampokan Bank BNI yang ditangkap oleh Napoleon di Serbia pada bulan Juli 2020. Jenderal Napoleon dipersalahkan menerima uang atas upayanya menghapus red notice tapi tuduhan itu kemudian dibantahnya. Di program Aiman juga ada spekulasi bahwa Napoleon kemudian menjadi korban dalam rivalitas persaingan dalam kasus persaingan menuju Kapolri, salon Kapolri tetapi juga ada tindak pidana yang kemudian ditutupi. Tapi kesaksian itu tetapnya harus diuji dalam panggung pengadilan. Akan tetapi curhat dari Napoleon soal ditempatkan di sel yang bersebelahan dengan Maria Pauline Lumawa tetap menarik untuk ditelusuri. Buronan 11 tahun pembobol Bank BNI 1,7 triliun dijemput khusus oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Loli dari Serbia. Berita penangkapannya menyita halaman-halaman koran dan tayangan-tayangan di televisi tetapi sampai sekarang kemudian kasus Maria Lumawa ini tidak terdengar update-nya. Tidak ketahuan bagaimana progresnya dan itulah yang kemudian diungkap oleh Napoleon. Dia mengingatkan bahwa di sebelah sel dari Napoleon adalah sel Maria Pauline Lumawa. Sudah hampir 4 bulan tidak terdengar pergerakan progres dari Maria Pauline Lumawa. Padahal kasus ini sendiri kasus yang sebetulnya berbau-bau politik karena berdasarkan wawancara harian Kompas dengan Maria Pauline Lumawa di Singapura mengatakan mengapa dia melarikan diri dari Indonesia. Lumawa seperti dikutip Kompas mengatakan begini Bagaimana saya tidak takut? Belum apa-apa, saya dituduh melakukan penipuan, melakukan pencucian uang, menculik pengacara saya, bahkan dituduh mengucurkan dana kepada para calon presiden. Apa semua tuduhan itu betul? Itu dikatakan oleh Pauline Maria Lumawa kepada wartawan Kompas Surya Ma'amur Nasution dalam wawancaranya di kawasan Orchard di Singapura. Pengakuan Lumawa ini paling tidak juga menyampaikan sebuah pesan bahwa pembebolan Bank BNI itu terkait dengan pemilu 2004 di mana seperti dikatakannya ada dugaan uang itu mengalir ke calon presiden. Lumawa selanjutnya mengatakan demikian, kalau saya memang salah dalam hal ini, saya akan bertanggung jawab berapa besar kerugian yang dialami Bank BNI atas kredit yang saya pinjam karena kesalahan prosedur. Saya akan bertanggung jawab kalau BNI mau, apa susahnya? Dia membeberkan kepada publik. Tapi itu tak dilakukan Bank BNI padahal semua terletan ada pada Bank BNI. Saya tak mau disalahkan dan dijadikan korban. Itu yang menyakitkan hati saya. Kata Lumawa pada waktu itu digambarkan sambil menangis. Kalau dari BNI semuanya jelas dan saya dijamin masuk ke Indonesia baru saya bersedia datang ke Indonesia menjelaskan kepada polisi. Saya tidak mau gara-gara ada yang orang merampok uang Bank Negaranya sendiri lalu saya akan-akan dikorbankan. Seolah-olah sayalah yang harus menanggung risiko sehingga orang-orang yang terlibat dalam skandal Bank BNI tertutupi dan tidak akan ketahuan siapa sebetulnya yang membobolnya. Bobolnya Bank BNI itu sudah terjadi sejak tahun 2001 sedangkan saya baru meminjamnya Oktober 2002. Sekarang Lumawa telah berada di Mabers Polri. Napoleon telah mengingatkan bahwa ia berada di sebelah sel dari Lumawa. Ini adalah saat yang tepat bagi otoritas pendekaan hukum untuk kemudian meneruskan dan mengupdate kepada publik bagaimana hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap Pauline Maria Lumawa. Apakah betul ada dana-dana yang mengalir untuk kepentingan pemilih presiden dan siapa yang menikmati itu yang harus kemudian dibongkar. Tentunya curhat dari Napoleon menjadi sesuatu yang menarik biarkan dan teruslah Napoleon Bonaparte untuk menyanyi menjadi peniu puluit sebagai bentuk kontribusinya untuk negeri. Menjadi tugas kepolisian dan juga menjadi tugas untuk KPK untuk membongkar permainan-permainan hukum permainan-permainan transaksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Teruslah bernyanyi Napoleon Bonaparte publik menantikan nyanyian-nyanyian yang lebih keras. Apapun yang terjadi janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan di era pandemi janganlah lupa untuk tetap memakai masker.